Ilegal fishing di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan triliun dan menyisakan kerusakan ekosistem yang sangat parah. Sumber daya ikan dikerup dan dibawa keluar Indonesia tanpa bisa dinikmati sepeserpun. Mengemban visi pemerintah yang memandang laut sebagai aset poros maritim dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui bujian PSDKP untuk bertindak tegas dan membuat sistem pengawasan terintegrasi untuk menindak pelaku pencurian. Eksploitasi Ilegal Fishing harus dihentikan dengan pengawasan berbasis teknologi satelit dan teknologi informasi. Pelanggaran kedaulatan wilayah dan Ilegal Fishing yang brutal menjadi fokus utama. Untuk itu, pusat pengendali KKP telah mendeteksi kapal ikan ilegal asing yang masuk Indonesia secara komprehensif. Dijen PSDKP sebagai ujung tombak pengawasan laut Indonesia telah membangun teknologi kontra ilegal fishing yang terdiri dari VMS, satelit radar SAT-2, dan kosmos SkyMath sebagai mata yang dikontrol di pusat kendali PSDKP Jakarta dan Ground Station Bali, AIS dan Airborne Surveillance, serta Warning System Geofencing. VMS atau Vessel Monitoring System adalah teknologi pengawasan kapal perikanan berbobot di atas 30 VT dengan jumlah lebih dari 5.000 kapal skala industri. VMS bekerja secara real-time transmitter yang mengirimkan informasi ke pusat kendali PSDKP. Kapal tanpa transmitter akan masuk sebagai kapal ilegal dan ditindak tegas. Melengkapi VMS, satelit radar sistem mengambil foto citra di laut Indonesia dan mendeteksi semua obyek yang berada di laut untuk dianalisa. Tidak hanya satelit, PSDKP juga memadukan dengan radar pantai. PSDKP juga bekerja sama dengan International Maritime Organization melalui AIS atau Automatic Identification System untuk mendeteksi kapal lintas negara berbobot di atas 300 GT yang akan memasuki Indonesia. Sebagai pelengkap, geofencing akan berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau Early Warning System bila ada kapal ikan yang beroperasi di zona inti area konservasi yang merupakan area terlarang untuk dieksploitasi. Geofencing juga mengawasi zona perikanan bila ada kapal ikan yang beroperasi di luar dari izin wilayah penangkapan ikan. Keempat sistem berbasis kepada citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan PSDKP. Bekerja melalui citra radar yang mengambil seluruh obyek di laut dikombinasikan dengan data VMS obyek bertransmitter dan data AIS obyek kapal lintas negara. Overlay ketiga foto satelit secara otomatis menampilkan obyek tak teridentifikasi dan masuk kategori potensi melakukan aktivitas ilegal. Lebih lagi, geofencing akan tetap memantau obyek teridentifikasi apakah sesuai dengan izin wilayah penangkapan atau tidak. Obyek laut berpotensi ilegal akan dipantau Command Center yang mengirim pesawat surveillance untuk identifikasi lebih lanjut dan hasil foto airborne akan menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Tersangka ilegal fishing menjadi prioritas dan akan dikejar oleh armada kapal KKP untuk ditindak tegas. Teknologi keempat sistem ini merupakan komitmen dipjen PSDKP dalam menjaga laut Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan ribuan kapal ilegal fishing. Kini, laut Indonesia memiliki manfaat yang luar biasa untuk negara dan visi poros maritim dunia tampak semakin dekat menjadi kenyataan. Komitmen kami di JAN PSDKP untuk Laut Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.